Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Share, Like, and Comment ya Thank you Hari ini kita mau persiapan mau beli-beli bahan-bahan untuk persiapan besok pagi Lebaran Idul Fitri ya Karena kita orang perantauan ya harus siap-siap juga lah untuk menyambut Lebaran Idul Fitri Ini ada Faras teman gue nih Ini juga bang-bang gue ini Ada Gus Ada Bang Agung Oke Kita akan pergi ke mana bang Kita rencananya mau ke Tesco Mau ke Tesco, oke Let's go ya, Lotus juga Oke Ini sama Bang Agung Bagus Kemudian ada Faras dan juga Abang Agung Kita akan beli apa aja, let's check, oke Selamat menikmati Sekarang namanya udah bukan Tesco lagi Tapi Lotus Cuma kayaknya tulisannya masih Tesco Oke Bang Jadi setiap tempat harus mengisi mesjahtera Jadi guys Disini banyak juga diskonnya sama kayak di Indul ya Jadi masih ada diskon-diskon potongan harga karena hari raya ya Masih banyak juga potongan hari raya Kita bonus Potongan hari raya pastian Oke, jadi pertama kali kita pengen beli daging guys Ini ada Ikan salmon Pilihannya kemudian ada udang juga Kemudian ini ada kepiting ketambungan Kemudian ada ikan bawal guys Nah Guys, lihatlah Rupanya merapat deh Setelah berdiskusi Setelah berdiskusi gak terlalu lama Kita akhirnya memutuskan membeli daging sapi Selanjutnya kita beli bumbu-bumbu guys Bawang merah Bawang putih Dan bahan-bahan bumbu lainnya Kemudian juga kita beli sayur sayuran Disini ada harga lebih jimat Apinya apa? Mungkin lebih hemat ya Ini sayur sayuran Ada wortel Kemudian Dan sayuran banyak lah disini Ada rumpul juga Ini apa ya Sawi kali ya Selanjutnya ditimbang guys Sama mbak-mbaknya Sebelum gue kasir Semua ditimbang Apa yang kita beli tadi Kemudian bayar dikasir Oleh sang pembawa uang kita Bang bagus Ini bagus Kemudian inilah foto kita Oke selamat menikmati foto dari Maswa yang sedang mencari jati diri kali ya Malam lebaran di Kajang, Malaysia Sepi Mungkin ini juga efek dari lockdown ini ya Dari efek covid-19 yang masih Lumayan tinggi di Malaysia Inilah suasananya Sepi Dan Pertama kali yang kita eksekusi adalah Nasi impit Ini proses Mengisi Beras ke wadahnya Plastik Yang tadi kita sudah beli ya guys Oke Kemudian lipat Seperti yang diperagakan oleh Bang Agung ini Kemudian Bersihkan di bagian ujungnya Lalu Kalian lipat seperti ini Kemudian siapkan Alasnya Untuk Kita lapiskan Sebelum kita Setrika guys Jadi kali ini kita pakai Setrika ya Untuk Bikin Coveringnya Oke Setrika Set Sampai sekiranya cukup Dan Inilah Hasilnya Nah si impitnya Sebagai peganti ketupat Rebus dulu Setelah di packing-packing tadi ya Teman-teman Rebus dulu Ini juga lagi ngerebus telur Oke Ini namanya Ini Seharusnya bakar Tapi kita gak usah bakar aja Oke Banyaknya dipotong-potong dulu Sama chef Andalan Bang Agung mau bikin Bumbu buat opor Gulak-gulak dulu Gulak-gulak dulu lah Berjalan kos Yoi Bumbu yang lainnya apa lagi bang? Itu ada bawang Yang itu di blender Bawang Nanti tinggal di blender Oke Bumbu yang lainnya apa lagi Bumbu yang lainnya apa lagi Bumbu yang lainnya apa lagi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Bumbu yang lainnya apa lagi ayamnya digoreng dulu setengah matang oke biar terlihat kaya ayam kampung padahal sering kota iya biar lebih bertekstur dan berasa ya Bang ini ayam udah dimarinasi ya selama tiga jam yoi marinasi marinasi ini hasilnya telur dan daging kemudian dayam kemudian inilah nasi impit kita yang semalam kita buat Oke silahkan Bang selamat menikmati allahu akbar allahu akbar allahu akbar oke semuanya hari ini Hari Raya Dulfitri satu sawal 1442 ya kita tadi sudah mencari beberapa masjid atau surau di sekitar sini tapi kita masih zonk belum ada yang bisa kita tempati untuk sholat berjamaah Dulfitri pada hari ini dan kita tadi berapa bang jadi berapa tiga tiga masjid ya dan itu sudah full 350 jamaah saja dan itu rata-rata hanya untuk orang tempatan ya Bang ya orang Malaysia banget dan kita memutuskan untuk hari ini kita sholat hidup di rumah rumah oke mohon maaf lahir dan batin Kak Kak mohon maaf lahir dan batin mohon maaf lahir dan batin mohon maaf lahir dan batin siap Bang Bang mohon maaf berapa ya kan berniatin Bang oke Bang Selamat pagi